Hai bos, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fendi. Video kali ini saya ingin membagikan pengetahuan kepada kalian bagaimana caranya agar video yang ada di Twitter ini bisa disimpan ke dalam galeri kalian. Seperti apa caranya? Simak terus ya. Oke langsung saja ke pembahasan kali ini kalian untuk bagaimana caranya sih agar video yang ada di Twitter itu bisa disimpan ke dalam HP kalian tanpa aplikasi ya disini. Saya membagikan tips ini supaya kalian tidak perlu download aplikasi yang lain. Jadi kalian cukup saja ikuti cara yang akan saya berikan ini 100% nanti kalian bisa mendapatkan video ini tanpa harus download aplikasi. Nah untuk videonya ini adalah video ini salah satu video di Twitter ya. Jadi calon manusia di tagnya di apa dia kasih mention apalah daya si bapak ini dengan supranya terhantam ombaknya saja tumbang. Jadi ini salah satu video ya yang lumayan lucu dari bencana banjir yang dialami oleh kota Jakarta beberapa hari yang lalu. Nah disini kalian bisa lihat nah ini ada videonya dulu. Ini videonya kayak gini ya. Jadi videonya seperti itu kurang lebihnya video ini. Nah itu dia videonya tadi kurang lebih videonya 30 menit saya cari yang dikit-dikit aja ya. Untuk Twitter sendiri biasanya dengan durasinya sekitar 2 menitan tapi saya cari yang kecil untuk contoh saja. Nah bagaimana caranya? Kalian saja tinggal salin alamatnya. Jadi kalau disini kan tidak ada. Nah kalian tinggal klik gini aja. Videonya kalian tekan lama. Nah nanti akan copy video address. Kalian klik aja copy video addressnya. Setelah copy kalian langsung saja ke browser. Nah ini tadi saya sudah copy. Browsernya kalian. Nah untuk browsernya kalian tinggal. Ntar saya matikan dulu. Paket data saya biar tidak ada pesan masuk. Nah untuk alamatnya kalian klik aja savevideo.me. Jadi nanti kalian tinggal cari di browser savevideo.me. Gitu ya. Dan copy yang tadi. Jangan lupa kalian pastikan di kolom yang ini. Cobain nanti ini saya apa namanya. Saya restart dulu. Soalnya tadi kan saya sudah praktikkan caranya disini. Nah ini biar kalian percaya ya dengan cara saya ini. Jadi saya loading kan. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi kalian klik saja savevideo.me. Lalu kalian tempelkan. Kalian paste linknya. Di kotakan sebelah gini. Sebelah download. Jadi kalian tempel. Jika sudah kalian tempel. Kalian tinggal klik download yang ada disini. Nah nanti otomatis videonya akan muncul di bawah sini. Nah ini. Download file ukurannya 3,2. Ini low quality ya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini. Kalian tinggal klik saja download video file. Nah. Oke contohnya seperti itu. Jika sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kalian tinggal klik downloadnya saja. Jika sudah seperti ini. Kalian tinggal namakan video. Bisa kalian namakan bisa seperti ini. Motor jatuh. Jika sudah kalian tinggal download saja. Men-download. Nah kalian sudah bisa buka. Kalian sudah cepatnya nanti downloadnya. Sudah buka. Buka saja. Kurang lebihnya caranya seperti itu ya. Jika sudah kalian lihat disitu. Kalian langsung saja lihat di. Nah galeri kalian. Nah otomatis videonya nanti langsung muncul di galeri. Kita lihat. Nah disini sama kan. Motor jatuh. Ukurannya 3,22 MB. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tip atau cara bagaimana menyimpan video Twitter ke galeri kalian tanpa aplikasi. Mungkin cara ini bisa sedikit membantu kalian. Setelah kalian cari-cari cara-cara yang ada di YouTube tidak ketemu. Mungkin cara yang saya bagikan ini. Bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Jika kalian rasa channel saya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Atau teman-teman kalian yang tidak tahu menjadi tahu. Oke gitu dulu ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax